Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Penjelasan terkait Video Saya sebelumnya Yaitu mengenai potensi dari Bawang hutan pada sidang promosi saya Nah pada video kali ini Kita akan Bahas terkait Beberapa pertanyaan Mengenai potensi bawang hutan Yaitu terkait Bagaimana standarisasi Dari Penggunaan obat herbal Yuk kita saksikan Pertanyaan pertama pada saat sidang promosi Yang diajukan oleh Dr. Angela Marian Susti Yaitu mengenai standarisasi Penggunaan Dari Aplikasi yang saya gunakan Memang diketahui bahwa Penggunaan Tanaman obat Dengan Media tanam yang berbeda Atau dengan peratanah Atau dalam daerah yang berbeda Dengan jenis tanam yang berbeda Tentunya akan memberikan hasil yang berbeda Namun Jadi salah satu Alternatifnya adalah Dengan Standarisasi Obat herbal Nah tentunya Ini juga Mengacu pada Badan POM RI 2012 Dan bagaimana Acuan dari sediaan herbal Yang perlu dipertikan Bahwa yang pertama Identifikasi Nama habitat Tandungan Farmakologi Dan juga Toksizatnya Kemudian bagaimana Peralatan yang digunakan Penimbang pengukuran Derajat kehalusan Bahan tumbuhan obat Dan juga penyimpanan Nah ini juga Mengacu pada Kalau dilihat Dari Dari kalau dilihat dari kalau dilihat dari padoman nah kalau berdasarkan begitu juga pada padoman WHO tentang standarisasi herbal ini dalam tulisan Sochan et al. 2016 jadi ada parameter yang harus diperhatikan adalah dari kontrol kualitas bahan baku dimana tadi ada identitas, identifikasi letak geografis, jenis tanya seperti apa waktu panen, bagian yang digunakan kemudian identifikasi apa yang digunakan itu sudah kita lakukan jadi ada beberapa di sini yang saya list ini dari penelitian-penelitian kami sebelumnya tentunya ada beberapa yang belum yang perlu kami teliti atau belum kami lakukan lagi yaitu identifikasi dari jenis tanam itu belum kami lakukan kemudian untuk identifikasi sudah waktu panen yang waktu panen yang digunakan juga ini 3-4 bulan atau sudah berbunga itu yang kami gunakan kemudian umbi yang kami gunakan kemudian menggunakan pelarut tanol dengan metode masyarakat yang masih bertingkat kemudian beberapa uji yang sudah kami lakukan kemudian kemudian dari penelitian stabilitas dan juga umur panen ini juga kami gunakan serbuk dan ekstrak yang ingin panah seperti apa namun ini juga perlu kami lakukan penelitian tambahan-tambahan bagaimana pengaruhnya jika dengan penggunaan selama lebih dari 2 bulan untuk meningkatkan kemudahan dari penggunaan serbuk simpelisia ini nantinya pada saat aplikasi di lapangan oleh petani atau pemudidaya kemudian bagaimana juga toksis di saat ini sudah kami teliti ternyata untuk larva itu akan toksis dengan penggunaan ekstrak di atas dari 80 lebih dari 80 miligram per mili kemudian juga ini untuk kontaminasi prestigial logam racun dan juga pada saat pengambilan sampel atau di lokasi pengambilan sampel ini juga perlu kami amati atau bisa dapat kami peroleh dari data dinas atau penelitian di Buton Sulawesi Tenggara tempat kami mengambil sampel kemudian kadar abu ini juga sudah kami teliti kemudian uji nah ini yang kami lakukan uji in vitro tentang bagaimana peranan yang sebagai antibakteri prebiotik dan juga antioksidan kemudian juga uji in vivo bagaimana prosedur uji formulasi pakan jumlah hewan judosif dan hasil ujinya ini kami sudah lakukan di uji dengan penggunaan dari bawang hutan diaplikasikan ke udang panami terima kasih sudah menonton video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati